Jam setengah empat sore Si sapi belum bikin video Padahal selama bulan puasa ini Saya bikin videonya itu harus dua kali Karena kan videonya tayang dua kali Jam sembilan sama jam tujuh malam Dan sekarang belum bikin video Babar belas Sementara partner saya yang cantik cerita Tiada Tara Tulik Si manusia paling cantik Tiada Tara di dunia ini Lagi menyamar Jadi putri tidur Entah apapun ceritanya hari ini Harus bikin video ya Dalam waktu dua jam harus selesai video Dua biji Ini pun langsung di otw Eh melet Harusnya video Biar tidak Biar tidak Biar tidak Biar tidak Biar cepat Biar tidak Karena buru-biar Waktunya Sudah sampai setengah jam Biar 6 tahun Tengelik Tengelik Dan untuk tahap awal Yung Ini pegang dulu Yung Itu letakkan disitu dulu Ini mantan kacau hari ini Yalik ya Karena yaitu buru-buru banget Terus selanjutnya Biung Dirah Megang ini Keseretan Kemudian yang dikeseret adalah Muntul ungu Kalau bisa gunakan yang orangnya Tapi Di rumah lagi gak ada Jadi ini gunakan Muntul yang ada saja Ya Manggayung dikeseret Hati-hati Alun-alun Oh 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 Pokoknya Gak ada panganan Yang penting bisa Dari panganan cepat Yung Katus niku Ya Bisa orang Ini yang banyak Orang bisa Hah Iya lah Temen yang di nanyang Mandan-mandan Serem-serem Gimana ya Yung ya Ini seret ini Tiba-tiba kok Dagingnya kegeseret Gitu Aduh Nilangi Ini kalau diiris Menggunakan pisau Jadi bisa Cuman Mandan Apa sih Jenengane Iya lah Iya lah Anggak timen sih Gak Ah Dahlah Segitu saja Cukup raya Kira-kira Kurang lah Ini segini Masih kurang Ini bentuknya Anu Belgedes Banget Ya Ya Mohon dimaklumi Saja Yang penting Diiris Tipis-tipis Kalau bisa Melebar-lebar Seperti ini Berhubung Ini nyaman Dan angel Jadi ini ya Ada yang model Anu Cilik mentik Gak apa-apa Setelah rampung Menggeseret-nggeseret Muntul Lelik Sekarang Biung tirah Punya tugas Untuk Melepokan ini Ini adalah Tepung beras Tepung beras Sebanyaknya adalah 250 gram Bin seprapat kilo Terus Selajangnya ada Tepung tapioca Sebanyak 50 gram Ya Kalau disendoki Sekitar 4 sendok Makan Lebih sedikit Terus Tambahkan air Yung Ini airnya Sebanyak 700 mili Tambahkan Ini betul-betul Kutub gelisan Gak enek Tambahkan susu Satu bungkus Satu bungkus Lebokan juga Disini Saya juga Akan menambahkan Santan Satu bungkus Tepung beras Tepung beras Tepung beras Tepung beras Tepung beras Tepung beras Santan Yang 65 mili Sudah Saya Lebokan Susu Tepung beras Terus Selajangnya Itu Diublek-ublek Sampai Tidak ada Yang merindil Sambil Diublek-ublek Itu Saya Akan Menambahkan Gula pasir Ini Gula pasirnya Sebanyak 150 gram Untuk Standar Tapi Kalau Liliknya Suka Manis Silahkan Tambahkan Maksimal 200 gram Total Terus Sekarang Liliknya Juga Sudah Harus Memanaskan Itu Pengukus Di kompor Karena sebentar lagi Kita sudah akan Mulai Memangsak Biar Aromanya tambah Asoy Saya akan Menambahkan Panili Karena Kapan Biung Tira Mandi terakhir Mingi esok Mingi sore Kan Radus Iya kan Sekarang Sudah sore lagi Belum mandi lagi Tidak hanya Puasa Makan Dan minum Tapi Biung Tira Juga puasa Puasa Pali Mandi Mandi Tepuk tangan Pak Radanu Buat Biung Tira Lik Ini saya Masukkan Vanila Sambil Biung Tira Mengublek Kuplek itu Lik Saya menyiapkan Loyang Ini loyangnya Saya olesi Dengan Margarin Lik Bisa mengolesinya Dengan Minyak goreng Terus Selajarnya Lik Muntulek Kita letakkan Di dasar Loyang Ini disusun Sampai Permukaan Dasar Loyang Penuh Oleh Muntulek Kalau bisa Kalau tidak bisa Ya sudah Secukupnya Saja Katos Niko Sudahlah Sekini saja Itu air Ditandang Sudah Melidih Buka Baik Terus Berikutnya Muntulek Yang tadi Diloyang Dilebohkan Terus Kita Lebohkan Adonan Yang tadi Di Ublek Ublek Itu Kenapa Warnanya Apa Kenapa Kompor Kompornya Berwarna Merah Di Tahap Ini Lik Kita Mulai Memasukkan Adonan Tapi Adonannya Jangan Dimasukkan Semua Yang kita Bikin Tadi Kita Cukup Memasukkan Ilmu Kira-kira Saja Yang penting Muntulnya Tertutup Oleh Ini Oleh Adonannya Yang sebelah Sini Belum Ketutup Kalau Sudah Tertutup Adonan Begini Langsung Ditutup Saja Ini Kita Mangsak Sekitar 10 hingga 15 Menitan Katos Niko Ini 10 Menit Kemudian Lik Tuh ya Permukaannya Kayaknya Sudah Mantan-mantan Kalis Selanjutnya Saya Melebohkan Ini Lagi Muntul Yang Yang remuk-remuk Juga Dilebohkan Juga Ini Kalau sudah Diiris-iris Mau buat Apa lagi Kalau tidak Dilebohkan Terus Selanjutnya Kita Masukkan Lagi Adonan Nilik Terus Lakukan Begini Hingga Beberapa Lapis Nanti Di bagian Akhir Sendiri Dikukusnya Selama 25 Hingga 30 Menit Biar Matangnya Betul-betul Tanek Katos Niko Sudah Ini Tutup Lagi Dan Lik Sekarang Ini Pagi Hari Kemarin Sore Saya Bikinnya Jam 5 Sore Karena Mau Di Video Sudah Gelap Ganti Hari Saja Ini Hasil Akhirnya Seperti Ini Ayo Yalgi Cuman Ini Dingin Karena Saya Taruh Kulkas Kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Kok Nggak Mau Copot Si Lik Ini Dah Melorot Eh Yang Melorot Cuman Separuh Tuh Hasilnya Cantik Sekali Lik Sekarang Saat Saat Ngiris Lik Saya Ganti Pisau Yang Panjang Kita Lihat Sim Saladim Bagus Apa Nggak Saya Sudah Lihat Sedikit Santik Tuh Hasilnya Bagus Ya Kayak Batik Ini Hasil Akhir Relik Setelah Di Iris Iris Tuh Ya Santik Sekali Monggo Silahkan Dicoba Cush Sambios Vide Fikers YA 2 Terima Art Ta Yang 意 Apa sanctuary Un G T Ев A K D Terima kasih.